hai 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 kemudian kabelnya dibalik guys eh lihat perhatikan guys sekutnya guys sangat kuat sekali guys kita putar guys ragu nya guys tuh guys hebat guys mantap guys kekuatannya sangat super sekali guys angkat lagi guys Halo guys jumpa lagi ya dengan saya ini sejoli channel otomotif ini mau tutorial cara masang sekun pada kabel yang bagus dan benar ini guys perhatikan guys cara masang sekutnya ya soalnya sering saya jumpai di luar sana ini cara masang sekutnya kurang maksimal guys akhirnya timbul masalah ya pada kelistrikan kendaraan Anda guys banyak yang ngefong-ngefong karena cara masang sekunya kurang mak kurang kuat atau kurang maksimal guys ini misalkan kita beli barang ya sekun kabel sekun dan kabelnya beli sudah bagus ya tapi kalau cara masangnya kurang bagus atau kurang maksimal itu kan gimana ya bikin sakit hati ya ya akhirnya sia-sia guys ya kecewa Oke guys disini saya mau tutorial untuk menggunakan cara masangnya pakai tang biasa ya kalau pakai tang sekun itu kan jarang ada yang punya ya Oke guys ini tutorial cara masang sekun dengan menggunakan tang biasa Oke guys soalnya penting untuk kelistrikan mobil guys cara masang sekun itu guys Oke guys kita gunakan ini guys tang cucut ya tang biasa ini banyak yang punya kalau gini guys kalau tang sekun kan jarang ada yang punya Oke guys ini pertama itu usahakan beli kabel itu yang bagus guys yang kualitasnya bagus ya yang biasanya itu terbuat dari tembaga yang bagus itu jadi lebih kuat untuk kelistrikan kalau yang jelek itu terbuat dari aluminium bahannya guys langsung aja biar tak lama-lama guys ya kita pilih kabelnya dulu guys yang mana ya ini guys pakai ini guys perhatikan guys pertama ini kita harus kupas sekitar satu senti guys guys soalnya untuk kelemnya untuk kelemnya pada sekun pakai tang boleh pakai gunting boleh cara ngupasnya ya Nah ini kita capetin guys kita gencet ditekan jangan semua guys kira-kira tergencet separuh gitu loh guys langsung ditarik saja guys langsung ditarik saja guys udah ngelupas oke guys perhatikan guys cara masangnya guys nah cara masangnya itu banyak yang salah guys jangan gini guys loh nah kalau gini ini mudah lepas guys guys kita coba gini guys biar semua tahu ya biar tambah pengalaman guys nah kita jepit dulu ya biasanya orang-orang itu gini guys kebanyakan gini guys jadi kurang maksimal guys nah kita jepit guys sekol tenaga guys nah kemudian ini kita tes guys seumpama kita kasih beban klakson ya atau power window ya kuat guys karena bebannya cuma sedikit sebentar guys kita beltin gitu kan sudah nggak ada arusnya guys seumpama kita kasih beban lampu nyalanya kan sampai berapa jam gitu guys akhirnya timbul panas dan akhirnya ngepong gosong guys guys kita tes aja guys cara yang seperti ini ya kita coba keberapa kekuatannya cara cengkramnya itu sekunnya itu guys tarik guys tuh lepas guys berarti daya cengkramnya kan kurang kuat guys makanya kabel bisa ngepong atau gosong guys sekarang ini guys guys perhatikan tutorial yang saya anjurkan gesa nah ini kita potong dulu guys kabelnya Oke kita potong dipuntir release ya dilukai kulitnya ini dikut pokoknya luka ya kemudian ditarik Oke guys kan lepas ini sudah ngupas kemudian cara masanya guys ini perhatikan nah dilihat guys kan dimasukkan pada cengkramnya sekunnya itu guys nah itu kabelnya dipuntir juga boleh guys ini guys dipegang kabelnya diklaim kan ada klepnya itu guys nah kelihatan guys guys Hai satunya kemudian satunya nih guys dilipatin guys kemudian kabelnya dibalik ya set set Oke guys berarti yang belakang ini kan ada kancingannya juga ini dilipat guys di rapetkan lu guys kemudian di rapetkan pakai tangan yang belakangnya itu karena ada giginya guys Oke ini kuat sekali guys ini guys guys lu guys kita tarik guys Oh guys kuat guys tak ujinya guys sekarang tak ujinya guys kita ragum guys kita catok guys catok itu ragum guys Oke guys jangan lupa like guys jangan lupa subscribe guys untuk sejoli channel otomotif guys Oke guys yang like dan subscribe guys tak doakan sehat selalu dan banyak rezekinya dan dilancarkan usahanya guys dan yang tidak like dan tidak subscribe guys saya doakan sehat selalu banyak rezekinya dan lancar usahanya guys doa saya itu bagus guys untuk semuanya guys karena tiada kata seindah doa guys Oke guys jangan lupa subscribe guys untuk sejoli channel guys semoga kita semua sehat selalu dan banyak rezekinya guys dan dilancarkan usahanya guys lihat guys ini guys kuat sekali guys lihat perhatikan guys sekumnya guys sangat kuat sekali guys kita putar guys ragumnya guys tuh guys hebat guys mantap guys kekuatannya sangat super sekali guys angkat lagi guys angkat lagi guys guys angkat lagi guys angkat lagi guys guys mantap guys josh pokoknya guys ya lepas guys guys sekarang kita lepas lihat guys lo guys josh guys istimewir guys istimewir guys ini guys perhatikan guys cara masang jemperannya ya cara masang sekun yang dibuat jemper ya ini biasanya kan ada itu guys buat jemper jemper guys perhatikan guys untuk yang ngupas yang tengah itu ya kita ngupasnya harus sekitar 1 cm lebih sedikit ya atau sekitar 14 mili 14 mili guys karena lebih panjang ya guys kita tinggal tahan cepat aja guys oke guys kita tinggal tempelkan guys oke guys kurang panjang dikit guys ini guys nah sekitar 1 cm lebih sedikit dulu guys oke guys lebih sedikit 1 cm lebih sedikit dikit guys set nah ini kan kita tinggal pasang sekunnya guys kalau sudah dikupas kita tinggal pasang sekunnya kita posisikan itu guys bukan itu ada tempatnya kabel itu kita tinggal jabit pada klemnya klem sekun kan ada itu nah kameranya bro guys nah kita kelemkan yang satunya kita rapetkan guys kemudian satunya lagi oke oke guys kemudian kita tinggal balik saja guys set gitu guys kan kelihatan guys itu kemudian yang belakangnya guys akan ada klemnya juga itu kita klem satunya dan satunya oke guys kan sudah jadi guys jemperan sekunnya ini biasanya kita pasang wadah roleh-roleh yang jemperan guys bisa juga untuk lampu-roleh-roleh lampu untuk roleh-roleh laksun itu guys pada roleh-roleh guys roleh lukes oke Hai dos guys pokoknya kemudian kita coba pasang pada sekun cowok guys ini tadi kan sekun cewek guys sekarang sekun cowok ini sekun cowok guys oke nah ini kan cewek yang ini cowok oke sama prosesnya sama guys nah itu kan ada rumahnya kabel di atas tempatnya itu kita pegang kita klemkan sekunnya kanan dan kiri guys tinggal balik saja guys set set yes kelihatan guys guys yang belakangnya itu kita kunci ini guys keempat ini guys kanan kiri guys ya lah josh pokoknya guys mantap mantap pokoknya guys garansi 10 tahun guys masang sekun gini guys oke guys kemudian kita jemper guys kita potong kita kupas kabelnya yang tengah itu guys pakai gunting juga nggak papa pakai tahan juga nggak papa guys kita pergilakan sekitar 1 cm lebih sedikit dulu guys soalnya untuk ngeklaim kabel ya untuk ngeklaim sekun maksudnya nah kita tempelkan sekunnya kemudian kita capet guys oke guys capet guys di di kancingkan loh satunya itu nah karena ada dua guys satunya disapatkan dulu kemudian satunya lagi yes kemudian dibalik guys kita tinggal balik saja jara bernyari yes diposisikan yang enak guys set yes kemudian diklaim yang belakangnya itu guys mantap guys josh guys kemudian di rapetkan sama yang belakangnya itu tangan ada giginya tuh guys mantap guys mantap guys guys jangan lupa subscribe guys ya untuk sejoli channel automotive guys sekarang kita pasang untuk yang satu sekun untuk dua kabel ya biasanya untuk klakson klakson guys seperti ini guys biasanya kan sekunnya itu satu tapi nyabang dua ya untuk klakson kanan dan kiri ya sekun relay yang yang masuk relainya kan jatuh tapi untuk klakson kanan dan kiri ya perhatikan cara masaknya pakai kabel mana guys apa yang ini pakai ini guys yang kuning ya perhatikan guys kita kupas guys kita tangan guys jangan terlalu nekan nanti putus oke kita gencet separuh terus didorong nanti membuka guys itu kulitnya kabel itu kemudian tinggal pasang guys sekunnya oke nah oke guys kelihatan guys sama prosesnya guys kita capetkan sekunnya itu kancingannya itu kanan dan kiri kemudian tinggal balik saja tinggal balik saja guys set kelihatan guys set kita capetkan yang belakang kita kancingkan juga oh guys kan selesai ya sini nah ini kan pada relai nih biasanya kan untuk relai klakson guys itu kan dari relai satu terus kita pasang pada klaksonnya kan dua kanan dan kiri oke guys joss guys mantap guys itu aja guys tadi ya cara-cara-cara masang sekun semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu ya